Cukup lama vakum berekting, Mario Lawalata akhirnya kembali ke dunia seni peran. Dengan terlibat dalam sebuah film yang direncanakan akan tayang pada tahun ini. Lantas, seperti apa karakter yang diperankan Mario untuk film terbarunya tersebut? Sudah tahun lalu, mudah-mudahan tayangnya setelah lebaran, mungkin Juni atau Juli gitu. Ten Second Before Sunrise judulnya, atau Menunggu Pagi, antara itu pokoknya judulnya. Ceritanya tuh jadi nanti ada tiga story yang akan beda-beda tapi akan gak taunya nanti jadi satu. Setelah darahnya Teddy Suriat Maja, dia juga yang nulis tentang kemaja, tentang anak muda, drugs, party. Lumayan, lumayan banyak. Jadi ada satu scene yang saya sama Aureli, Aureli Moreman, one shot. Tapi dialognya panjang banget dan penuh emosi gitu. Jadi ya bener-bener harus fokus banget, jadi bener-bener yang dan harus cepat gitu. Kalau siapa jadinya Mas Teddy juga maunya one shot aja, jadi ya disitu juga lumayan susah. Terus saya juga nge-DJ kan, jadi saya juga bukan DJ. Saya tuh disitu kayak antagonisnya lah.